Jelang Piala Dunia U20 di Indonesia, Federasi Sepak Bola Dunia FIFA akan mulai infeksi terakhir terhadap stadion-stadion penyelenggara pertandingan. Ada 6 stadion di 6 kota yang akan di audit ulang oleh FIFA dari 22 Maret hingga 27 Maret. 18 perwakilan FIFA dari berbagai departemen seperti kompetisi, selamatan keamanan dan departemen pendukung lainnya akan diinspeksi menyeluruh di seluruh stadion tuan rumah Piala Dunia U20. Selama inspeksi, FIFA didamping oleh local organizing committee atau panitia penyelenggara lokal. Salah satu dari 6 stadion yang dipakai pertandingan Piala Dunia U20 adalah Glora Sriwijaya Jakabaring. Di tengah audit ulang stadion, sejumlah pekerja masih tetap melakukan perbaikan minor di bagian dalam stadion. Hasil pemeriksaan FIFA akan menentukan nasib stadion Jakabaring apakah layak dan tetap digunakan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20 Mei nanti. Kita pantau bagaimana inspeksi FIFA di stadion Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Sudah ada rekan kami, jurnalis Kompas TV, Nur Muhammad. Nur, apakah FIFA sudah datang untuk menginspeksi stadion Glora Sriwijaya Jakabaring? Ya, Juno dan Saudara, sesuai dengan jadwalnya, memang hari ini tim di lokasi teknis FIFA menyembangi stadion Glora Sriwijaya Jakabaring, Palembang untuk melihat kesiapan akhir stadion GEJ sebagai salah satu venue penyelenggara Piala Dunia U20 Mei pada bulannya nanti. Tim dari FIFA sendiri sudah tiba di kawasan Jakabaring, Palembang sejak pukul 8.30 pagi tadi dan langsung masuk ke dalam stadion untuk melihat beberapa titik yang ada di dalam stadion. Kemudian tim ini keluar untuk melihat kawasan, untuk sekaligus melihat fasilitas yang ada di luar stadion GEJ Palembang. Untuk stadion GEJSK Jakabaring sendiri masih ada beberapa pekerja yang melakukan pekerjaan minor, namun tidak menganggu proses dari kedatangan atau audit ulang dari FIFA ini. Nantinya FIFA juga akan menyimpulkan apa hasil dari pantauan mereka hari ini, Juno. Ya, Nur, tadi Anda menyebutkan ada perbaikan minor di luar stadion Jakabaring. Lalu apakah ini akan menjadikan proses evaluasi dan bagaimana juga nanti progresnya? Ya, Juno, menurut informasi yang kami dapat memang berbeda dari kunjungan sebelum-sebelumnya. Kunjungan FIFA kali ini menentukan apakah nanti stadion GEJ Palembang tetap layak atau lolos sebagai salah satu senyum penyayaran Piala Dunia Andra 20 pada bulan-bulan nanti. Tadi ada beberapa titik yang dikunjungi oleh tim FIFA dan PSI sendiri. Di antaranya melihat kawasan tribun penonton yang ada di stadion, kemudian melihat lapangan pertandingan, kemudian kita juga melihat ada ruangan perbaikan di bagian luar stadion, termasuk juga tadi tim FIFA juga melihat keamanan, bagaimana proses keamanan jika nanti terjadi sesuatu yang tidak dimintang. Dan juga tadi sempat melihat kawasan takdir yang ada di stadion GEJ Palembangsir. Nantinya, dari informasi yang kami dapat, keputusan apakah nanti stadion GEJ tetap akan digunakan atau tidak sebagai salah satu senyum penyayaran dunia akan diputuskan pada tanggal 30 Maret nanti. Sampai saat ini tidak ada yang bisa memastikan apakah stadion GEJ tetap akan lolos atau tidak karena keputusan lolos atau tidaknya stadion GEJ pada audit ulang ini merupakan hak penuh dari FIFA. Baik, kita nantikan bagaimana proses inspeksi dan semoga stadion Jakabaring lolos untuk kualifikasi dari FIFA untuk pelaksanaan Piala Dunia U20. Terima kasih Rekan Nur Muhammad dari Stadion Glora Sriwijaya Jakabaring Palembang, Sumatera Selatan.